Kepimpinan adalah merupakan sebuah amanah, sebuah hikmah, sebuah riayah, dan sekaligus juga mas'uliyah. Dalam konteks amanah, bukan kemudian serta-merta kalau orang sudah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, langsung bergembira. Tapi ingat, Abu Bakar As-Siddiq R.A. ketika ditunjuk oleh para sahabat menjadi seorang khalifah pertama, yang diungkapkan adalah, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ungkapan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki sikap rendah hati. Maka beliau mengatakan, tolong saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Tetapi saya orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Maka berikan masukan kepada saya, bila saya mungkin melakukan berbagai macam hal yang tidak Anda inginkan. Yang kedua adalah khidmah. Seorang pemimpin sebagai seorang pelayan, bukan elitis, tapi populis. Dia melayani masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat. Rasulullah berserta dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika menuju ke Madinah yang disertai oleh Abdullah bin Uraikid di tengah jalan kehabisan makanan pada saat itu. Kehabisan minuman, bahkan pembantunya Abdullah bin Uraikid pada saat itu hampir pinsan. Rasulullah minta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari makanan dan minuman. Di situ hanya ada domba dan kemudian izin kepada pemiliknya domba yang bernama Umum Abad. Pada saat itu, memeras susu dombanya itu. Ketika diperas susu dombanya dan atas izin yang punya, keluarlah air susu domba itu dengan dua liter. Rasulullah minta agar supaya Abdullah bin Uraikid minum lebih dahulu. Tapi Umum Abad yang punya, jangan kamu dulu yang minum. Tapi Rasulullah menyampaikan, enggak, ini sudah pinsan. Kemudian Rasulullah minta agar supaya Abu Bakar As-Siddiq yang minum lebih dahulu. Izin pada Umum Abad, jangan kamu dulu. Rasulullah menyampaikan, ini juga hampir pinsan. Setelah itu Rasulullah meminta Umum Abad minum. Setelah itu Umum Abad bilang, enggak kamu dulu. Enggak, kamu yang punya. Barulah setelah itu Rasulullah Muhammad SAW meminum susu. Dan itu yang terakhir. Ini berarti pemimpin adalah menjadi pelayan. Yang ketiga adalah Mas Uliyah. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Sehingga berusaha untuk meringankan beban umatnya, beban rakyatnya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Israq dan Merod minta agar supaya diberikan ruksoh, sholat yang dilaksanakan 50 rokaat menjadi 17 rokaat. Itu adalah mintanya ruksoh, Rasulullah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah riayah. Bagaimana pemimpin mampu melindungi dirinya dan mampu melindungi keluarganya. Kuangfusakum wahlikum narun. Inilah sesungguhnya tugas pemimpin dalam pandangan Islam. Amanah, kemudian khidmah, kemudian Mas Uliyah dan riayah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.